Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah bersumpah untuk terus berperang di Gaza sampai Hamas hancur. Ia bahkan menentang seruan global untuk melakukan kencatan senjata. Netanyahu yang mengunjungi pasukan Israel di Gaza Utara pada Senin mengatakan kepada anggota parlemen dari Partai Likud bahwa perang masih jauh dari selesai. Ia menolak apa yang disebut sebagai spekulasi media bahwa pemerintahannya mungkin akan menghentikan pertempuran tersebut. Kami tidak akan berhenti. Perang akan terus berlanjut hingga akhir. Hingga kami menyelesaikannya. Tidak kurang dari itu, kata Netanyahu seperti dikutip Reuters. Netanyahu juga mengatakan Israel tidak akan berhasil membebaskan sisa sendera yang ditahan oleh Hamas tanpa menerapkan tekanan militer. Dalam sebuah opini di Wall Street Journal pada Senin, Netanyahu menegaskan kembali tiga persyarat perdamaian. Sebagai pembalasan terhadap Hamas atas serangan lintas batas yang mematikan pada 7 Oktober, Israel mendapat tekanan dari sekutu terdekatnya, Amerika Serikat, untuk mengalihkan operasi di Gaza ke fase intensitas yang lebih rendah dan mengurangi kematian warga sipil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.